Halo, selamat datang kembali di bagian BAP 15 pada buku Business Foundation dan kali ini kita akan membahas mengenai uang dan sistem keuangan Ada pun tujuan pembelajaran kita Pertama adalah mendefinisikan apakah itu uang, fungsi dan karakteristiknya Kedua adalah mendeskripsikan beberapa tipe uang Dan ketiga, menspesifikasikan bagaimana Federal Reserve Support Managers mengelola keuangan terkait dengan suplai dan regulasi atau peraturan sistem perbankan di Amerika Kemudian keempat, membandingkan perbedaan dari bank komersial, tabungan, kemudian asosiasi pinjaman, kredit nyanian, dan juga tabungan bersama Kemudian kelima, membedakan adanya institusi non-banking seperti asuransi, dana pensiun, tabungan bersama, dan juga perusahaan finansial Ataupun yang keenam, menginvestigasi tantangan yang terjadi dalam industri perbankan Dan yang terakhir adalah merekomendasikan beberapa institusi finansial yang tepat untuk melakukan hipotik pada bisnis kecil Finance atau keuangan disini adalah suatu studi di mana uang dikelola oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah Uang, ataupun disebut sebagai currency atau mata uang disini adalah segala sesuatu yang diterima sebagai bentuk untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa Di zaman dahulu, dikenal yang disebut sebagai uang komoditas Uang komoditas itu terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak Ataupun Anda bisa juga menganggap uang komoditas seperti biji kakao, garam, merica Yang memiliki nilai yang untuk dipertukarkan Jadi menggunakan barter Kemudian pemerintah menetapkan uang fiat Ataupun disebut sebagai fiat money Sebagai alat pembayaran yang sah bagi negara untuk mengontrol Adanya pertukaran atau peredaran uang Lebih mudah Walaupun demikian, uang fiat atau yang kita bisa sebut sebagai uang kertas Fiat money itu bentuknya uangnya kertas Bisa dipertukarkan juga Dengan Luga mulia Sesuai dengan jumlah yang tertera pada uang kertasnya Nah disitu kemudian Uang fiat akan mendukung stabilitas perekonomian Karena pemerintah bisa mengontrol jumlah uang yang beredar Dan mempertahankan nilainya dari waktu ke waktu Ada pun fungsi dari uang memiliki tiga fungsi Yaitu pertama adalah sebagai medium pertukaran Atau alat pembayaran Kemudian kedua measure of value atau sebagai satuan hitung Dan yang terakhir adalah penyimpanan nilai atau disebut sebagai store of value Nah yang pertama medium exchange artinya Ketika Anda menggunakan uang Anda dapat menggunakannya untuk membayar barang atau jasa Tanpa Anda harus melakukan barter seperti dahulu Anda tinggal mengeluarkan uang Yang kita sebut juga sebagai fiat money tadi Ataupun uang fiat Dari saku Anda kemudian membayar sesuai dengan jumlah yang harus Anda bayar Untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa Yang kedua measure of value ataupun satuan hitung Artinya Anda bisa menggunakan uang Untuk menentukan nilai moneter barang jasa atau transaksi lainnya Ketika memproduksi barang Anda bisa menetapkan harga barang sebesar nominal tersebut Jadi untuk satuan hitung misalnya Saya membuat baju Kemudian yang saya jual Saya akan menetapkan nilainya berapa Supaya bisa dipertukarkan dengan uang Kemudian penyimpanan nilai atau store of value Artinya bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan Kalau misalnya Anda merasa bahwa Anda ingin invest untuk pendidikan di masa mendatang Atau invest untuk pembelian rumah di masa mendatang Anda bisa menyimpan uang tersebut Dan digunakan untuk berbagai macam transaksi yang sesuai dengan tujuan Anda Dan Anda bisa mentransfer juga kekayaan tersebut di masa mendatang Sesuai dengan kapan Anda membutuhkannya Sehingga dianggap nilai uang itu harus tetap sabil Dari waktu ke waktu Berikut ini akan menjelaskan beberapa karakteristik dari uang Pertama, acceptability, divisibility, portability, stability, durability, and difficult to counterfeit Acceptability artinya dia mudah untuk diterima Jadi uang di sini adalah menjadi syarat utama yang dimiliki Dan dianggap bisa diterima oleh suatu negara Jadi dianggap sah dan bisa diterima untuk dipertukarkan dengan berbagai macam hal Yang berupa barang ataupun berupa layanan Kemudian yang berikutnya Divisibility yang artinya bisa dipecah-pecah Misalnya uang bisa dipecah untuk dibelikan barang atau benda sesuai dengan harga Atau nilai yang ada pada uang tersebut Contohnya, misalnya saya punya uang Rp. 5.000 Maka ketika saya hanya menggunakan itu untuk membeli snack dengan harga Rp. 2.000 Saya akan mendapatkan kembalian sebesar Rp. 3.000 Artinya uang itu bisa dipertukarkan sesuai dengan nilai benda Yang akan kita pertukarkan juga dan bisa dipecah-pecah Kemudian yang berikutnya adalah portability Yang artinya mudah dibawa atau mudah diangkut Nah, zaman dulu ketika kita masih menggunakan uang komoditas Kita akan mempertukarkannya Misalnya saya mempertukarkan emas dengan biji kopi Atau saya mempertukarkan emas dengan tembaga Maka saya akan membawa emas jumlahnya dengan berat tertentu Tapi dengan uang kertas, dengan uang sekarang Dengan yang kita sebut sebagai fiat money atau uang kertas Kita bisa dengan mudah membawa uang untuk kebutuhan sehari-hari Kemudian, walaupun dengan transaksi yang besar Kita tidak harus membawa sebesar Misalnya sebongkah emas Kita hanya menggunakan uang Yang sesuai dengan nominalnya Dan yang berikutnya stability Atau kestabilan Yang artinya disini uang harus bisa menunjukkan keadaan yang stabil Dan diterima secara umum Dan bisa membuat masyarakat menyimpan kekayaannya Dalam bentuk harga yang stabil Artinya misalnya sekarang saya mau beli handphone harganya Rp. 5.000 Sudah dapat kapasitas, dapat keras risiko tertentu Untuk sekitar 1 tahun atau 2 tahun Kemendepan maka itu juga mungkin akan mendapatkan hal yang sama Jadi nilainya masih stabil Tapi kalau misalnya dia tidak stabil Naik turun dan turunnya jauh Misalnya hari ini saya bisa membeli Rp. 20.000 Mendapatkan 15 buah telur Tetapi ke depannya saya hanya mendapatkan 5 buah telur Maka menjadi tidak stabil orang jadi tidak mau menggunakan uang tersebut Itulah yang kemudian akan mempengaruhi pertukaran mata uang di suatu negara Ketika uang itu tidak stabil maka pertukarannya juga akan semakin lemah Lalu berikutnya durability Bicara mengenai daya tahan dari uang itu sendiri Jadi uang itu akan digunakan sehari-hari untuk kita pertukarkan Akan berpindah dari satu tangan yang lain dengan tangan yang lainnya Kemudian kita usahakan supaya sebuah uang Dalam bentuk uang kertas tadi Tidak mudah robek, cacat, ataupun rusak Yang menyebabkan penurunan nilai dari uang itu sendiri Dan merusak musim moneter dari uang itu sendiri Jadi uang itu harus memiliki daya tahan Jadi tidak mudah sobek, tidak seperti kertas HVS Makanya uang itu memiliki bahan baku yang kertas Tetapi memiliki lapisan dan seterusnya Yang memang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia Untuk membuat uang itu memiliki daya tahan yang baik Kemudian yang terakhir adalah difficult to counterfeit Artinya tidak mudah untuk dipalsukan Karena memiliki suatu tanda-tanda tertentu Baik itu dalam hal kode Kemudian ada bentuk-bentuk lain yang Seperti watermark atau tanda airnya Kemudian desain tertentu yang mudah dikenali Bahwa mana yang asli dan mana yang Apa namanya, yang palsu Kemudian tinta, berubah warna dan seterusnya Jadi kalau di Indonesia kita mengenal 3D ya Dilihat, dirabah dan diterawang Ada bukti-bukti tertentu Yang membuat orang lebih mudah untuk mengenali Mana uang yang asli dan mana uang yang peguang Menurut Feral Di sini ada tiga tipe uang Pertama adalah paper money atau uang kertas dan coin Kemudian checking account Atau disebut juga sebagai deposit Demand deposit Lalu saving account atau time deposit Jadi kalau paper money ada tahu ya Tipe uang yang kita gunakan Seperti uang kertas hari-hari Dan juga coin-coin Seperti uang dalam bentuk rupiah Ataupun dalam bentuk dolar Dan bentuk mata uang lainnya Kemudian checking account Di sini adalah bentuk uang yang disimpan Di sebuah akun di bank Ataupun institusi finansial lainnya Seperti kooperasi Kemudian BPR dan seterusnya Yang bisa dipertukarkan Tanpa adanya suatu Silahnya pemberitahuan sebelumnya Nah gimana bisa dipertukarkan Bisa melalui check Ataupun kita mengajukan permohonan Untuk menarik bank uang Jadi langsung bisa diberikan Saat itu juga Sesuai dengan kapan Waktu permohonan dari pemilik Sesuai dengan jumlah yang dimiliki Kemudian saving account Atau time deposit Di sini adalah sebuah akun Dengan sebuah dana Yang biasanya tidak bisa dipertukarkan Secara langsung Tanpa adanya permintaan sebelumnya Dan membutuhkan waktu Untuk bisa mendapatkan sejumlah uang Yang bisa dipertukarkan Contohnya ini deposit Anda sudah mendepositkan uang Misalnya 20 juta diperbankan Maka harus disimpan dulu Selama 5 tahun Kalau Anda mau menarik Dia akan dikenakan penalti Ataupun denda Jadi misalnya uangnya 5 juta Dendanya 50% atau 25% Maka uang yang Anda ambil Akhirnya malah mengurangi Uang yang sebenarnya ingin Anda simpan Jadi harus disimpan dulu Dalam jangka waktu tertentu Untuk kemudian bisa mendapatkan Bunga-bunga yang sudah Ditentukan oleh perbankan tersebut Ini adalah contoh cek ya Terkait dengan saving account Kalau Anda menabung di satu bank Kemudian Anda meminta orang untuk Memiliki otoritas Mengambil uang dalam jumlah tertentu Di bank tersebut Contoh ceknya Untuk pengambilan Sebuah uang di bank Mereka memiliki kode-kode Termasuk disini Apa namanya Nomor banknya Kemudian Nomor kode regional bank Atau lokasi banknya Kemudian Clearing number disini Transaksi apa yang dilakukan Kemudian Nomor banknya Kemudian Disini adalah jumlah ceknya Akun numbernya Cek numbernya Dan seterusnya Jadi ada kode-kode yang di dalam cek Yang bisa dipertukarkan dengan Tipe-tipe uang lainnya Adalah money market account Dan juga certificate of deposit Tipe berikutnya adalah Money market account Atau disebut juga Sebagai produk simpanan Dana nasabah Untuk transaksi pasar uang Jadi biasanya Dana nasabah disini Disimpan dalam waktu satu Atau maksimal satu tahun Satu hari Atau maksimal satu tahun Disini bentuk akun Yang memiliki bunga Yang cukup tinggi Daripada standar Rata-rata bunga Di standar bank Tetapi memiliki Berbagai macam Aturan Ataupun Batasan-batasan Yang harus diikuti Terlebih dahulu Untuk mendapatkan bunga tersebut Kemudian Certificate of deposit Ini bentuk dari Saving account Yang tadi saya sebutkan Terkait dengan Time deposit Yang menjamin depositor Orang yang menaruh deposit Kedalam suatu Penyusunan Jumlah bunga Dalam interval Waktu yang cukup panjang Supaya dana tersebut Tidak dipertukarkan Sampai akhir periode Sudah ditentukan Misalnya 5 tahun Atau 1 tahun Baru kemudian Dana itu bisa diambil Dan biasanya Akan mendapatkan Spesifik Interest Ataupun bunga Yang berikutnya Tipe uang Yang disebut sebagai Credit card Tidak ada tahu Semuanya Credit card seperti apa Yang bisa mengakses Suatu Kredit Ataupun Pinjaman Kepada bank Ataupun Finance company Ataupun Perusahaan-perusahaan Finansial Keuntungannya Adalah Penggunaannya Nyaman Mudah diakses Untuk mendapatkan Pinjaman atau kredit Dan juga Biasa diterima Di seluruh dunia Dengan menggunakan Credit card Di sini Adanya Reward Yang didapatkan Dengan penggunaan kartu kredit Juga membawa manfaat Bagi pengguna Antara misalnya Mereka Ketika menggunakan kartu kredit Untuk pembayaran Ke restoran tertentu Maka mereka akan mendapatkan Lebih banyak diskon Dan promosi Ada potongan harga Kemudian bisa mengumpulkan Poin Dan seterusnya Credit card Disebut juga Sebagai Credit accountability Build responsibility and disclosure Yang memiliki undang-undang Di tahun 2009 Terkait dengan penggunaannya Ada pun tujuan Dari credit card Di sini Aturan terkait Atau undang-undang terkait Dengan hal tersebut Adalah untuk Mengatur Adanya praktik-praktik Kartu kredit Pada perusahaan Yang berikutnya Adalah debit card Di sini Bentuk kartu Seperti credit card Kartunya sama Serupa Tetapi Bekerja seperti Penggunaan check Kalau misalnya Anda membutuhkan Uang sejumlah tertentu Dia bisa menggunakan Untuk menarik Saat itu juga Hasilnya Lebih cepat Lebih langsung Kemudian Bentuk dari Electronic payment Jadi pemegang kartu Yang bisa digunakan Ke Toko-toko Ataupun Ke pihak ketiga Kemudian Yang berikutnya Disebut sebagai Near money Atau kalau mungkin Bahasa Indonesia Uang dekat Near money Ini contoh-contohnya Seperti travel check Money order Ataupun Cashier check Contohnya Kalau travel check Ini bentuk check Dari Orang yang Misalnya Melakukan Perjalanan Keluar negeri Yang diterbitkan Oleh Koresponden Di luar negeri Seperti Citibank Ataupun Perusahaan Seperti Thomas Cook Kemudian Kita Mereka harus Membeli terlebih dahulu Sehingga Kalau bisa jalan kemana Tinggal dipertukarkan Atau tinggal Menggunakan Check tersebut Selama Check itu Diterima Selama Perjalanan Di luar negerinya Kemudian Yang berikutnya Cryptocurrency Jadi Sekarang kita Sering mendengar Bitcoin Ini bentuk Suatu aset Secara digital Yang dirancang Untuk Digunakan Sebagai medium Yang bisa dipertukarkan Seperti uang Tapi bentuknya digital Dimana Koin tersebut Memiliki Pemilik Yang tersimpan Siapa pemiliknya Dalam suatu Database Komputer Yang memiliki Penggunaan Cryptocurrency Yang cukup aman Dalam transaksinya Untuk direkam Nah ini Banyak ya Artikel yang ada Bisa cari Informasinya Terkait dengan Bitcoin Ataupun Cryptocurrency Sering kali Kita menemukan Ada banyak sekali Permasalah Dalam penggunaan uang Salah satunya adalah Credit card Adanya Penipuan terkait dengan Credit card Yang biasa dilakukan Oleh hacker Yang melakukan Pencurian Informasi credit card Karena dalam credit card Biasanya yang dibutuhkan Hanya 16 digit Kemudian Di belakangnya Ada Kode tertentu Yang disitu Akhirnya Membuat orang Memiliki akses Untuk mendapatkan Informasi keuangan Seseorang Misalnya Yang dilakukan oleh Hacker Mereka melakukan Pembelian Menggunakan internet Kemudian Dengan menggunakan Angka-angka Atau kode-kode Yang sama Seperti yang Mereka temukan Informasinya Dalam credit card Tersebut Jadi kadang-kadang Ada perusahaan Yang memiliki Rekaman Hasil Nomor Atau kode Credit card Yang dihack Oleh Orang yang tidak Bertanggung jawab Sistem komputernya Dan mendapatkan Informasi tersebut Dan mereka melakukan Pembelian Pembelian Dengan menggunakan Kartu tersebut Dan Seringkali Disini juga Menyebabkan Bocornya Informasi Dan pencurian Tersebut Dalam jumlah Yang sangat-sangat besar Dalam jumlah Miliaran Dan membuat Customer itu Menjadi Istilahnya Menghadapi Kehilangan-kehilangan Keuangan Kemudian Kendalanya Adalah debit card Juga seringkali Memiliki Level yang Proteksi Yang Sama Jadi Nomornya Atau Angkanya Juga bisa Juri Tapi Kalau misalnya Debit card Biasanya Dia menggunakan Password Dan seterusnya Sehingga Sekarang Dalam perkembangannya Perusahaan-perusahaan Juga memiliki Double protection Dengan memberikan Password Dan seterusnya Untuk Sebelum Mengakses Credit card Dan juga Debit card Di Amerika Serikat sendiri Sistem finansial Diatur oleh Sistem Federal Reserve Federal Reserve Board Atau disebut The Fed Ini seperti Bank sentral Di Amerika Serikat Yang mendampingi Serta Membimbing Sistem Finansial Di Amerika Federal Reserve Board Merupakan suatu Agensi yang Independen Yang dapat Dari Yang datang Dari Federal government Atau pemerintahan Di Amerika Serikat Sendiri Dibangun Atau dibentuk Tahun 1913 Untuk Meregulasi Atau mengatur Sistem perbankan Secara nasional Dan industri Finansial Adapun Federal Reserve Board Diorganize Kedalam 12 Bagian Atau wilayah Federal Reserve Board Merupakan Chief Ataupun Pemimpin Kebijakan-kebijakan Ekonomi Seperti Tentara Yang mendampingi Kemudian Melindungi Kebijakan Ekonomi Di Amerika Serikat Ada pun Fungsi Utama Terdiri Dari Empat Yang pertama Adalah Mereka Mengontrol Suplai Uang Dan juga Kebijakan Moneter Kemudian Mengatur Perbankan Dan Institusi Finansial Melakukan Pengelolaan Secara Regional Maupun Nasional Terhadap Prosedur Check Clearing Dan Mengawasi Adanya Asuransi Deposit Dari Negara Dan Program-programnya Yang dapat Dari Perbankan Dan Memiliki Suatu Sistem Reverse Federal Ada pun Tugas Dari The Fed Dalam Sistem Finansial Amerika Adalah Salah Satunya Menjaga Kebijakan Moneter Yang Artinya The Fed Mencoba Untuk Mengendalikan Jumlah Uang Yang Tersedia Di Ekonomi Tujuannya Adalah Untuk Mengatur Keseimbangan Antara Supply Dan Demand Untuk Menghindari Terjadinya Inflasi Atau Deflasi Adanya Inflasi Dan Deflasi Dapat Menyebabkan Hal Di bawah Ini Peningkatan Peningkatan Harga Yang Tinggi Atau Inflasi Menyebabkan Terlalu Banyak Uang Mohon maaf Maksudnya Terlalu Sedikit Uang Yang Beredar Di Pasar Adanya Resesi Ekonomi Atau Penurunan Dalam Harga Peningkatan Harga Atau Terjadinya Peningkatan Harga Atau Diflasi Menyebabkan Atau Hal ini Terjadi Karena Adanya Pertumbuhan Yang sedikit Dari Penawaran Uang Atau Dengan Kata Lain Inflasi Adalah Terjadinya Kenaikan Harga Barang Dan Jasa Secara Umum Secara Terus Menerus Dalam Periode Waktu Tertentu Sedangkan Deflasi Adalah Penurunan Harga Barang Dan Jasa Secara Umum Dan Terus Menerus Dalam Periode Waktu Tertentu Adanya Inflasi Dan Deflasi Di Sini Terjadi Karena Perubahan Jumlah Uang Yang Beredar Carakan Tugas Selain Dari DeFed Adalah Open Market Operation Ataupun Mengoperasikan Pasar Terbuka Antara Lain Seperti Mengambil Keputusan Untuk Membeli Atau Menjual Treasury Bill Atau Surat Berharga Milik Pemerintah Dan Juga Melakukan Investasi Terkait Dengan Pasar Terbuka Sebagian Besar Dilakukan Oleh Dan Dioperasikan Oleh DeFed Dan Dilakukan Itu Secara Harian Dengan Reverse Reserve Antara Lain Disini Adalah Presentase Dari Deposit Dimana Institusi Perbankan Yang Harus Lakukan Untuk Melakukan Pemesanan Dan Memiliki Efek Yang Besar Pada Ekonomi Dan Seringkali Jarang Digunakan DeFed Juga Akan Mengatur Discount Rate Disini Adalah Tingkat Bunga Yang Dibebankan Oleh DeFed Untuk Pinjaman Uang Dari Perbankan Dan Institusinya Supaya Memenuhi Adanya Syarat-syarat Pemesanan Atau Peminjaman Kemudian Menurunkan Tingkat Bunga Atau Discount Rate Akan Mendorong Orang Untuk Melakukan Peminjaman Dan Tentu Saja Akan Meningkatkan Supply Uang Dan Juga Sebaliknya Kemudian Pengendalian Terhadap Kredit Disini Adalah Suatu Kekuasaan Untuk Membangun Dan Memperkuat Aturan Aturan Terkait Dengan Kredit Pada Institusi Finansial Dan Juga Investor Privat Memampukan The Fed Untuk Secara Efektif Mengendalikan Sejumlah Kredit Yang Dipinjam Dalam Pasar Saham Fungsi 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 Federal Reserve Board Antara Lain Adalah Memiliki Fungsi Regulatory Artinya Dia Membuat Suatu Aturan Dan Undang Yang Dibutuhkan Dalam Sistem Perekonomian Di Amerika Selindi Kemudian Melakukan Check Clearing Memastikan Bahwa Proses Transfer Kemudian Proses Transaksi Keuangan Berjalan Dengan Jujur Transparan Bersih Dan Jauh Dari Penipuan Ataupun Pencucian Uang Kemudian juga melakukan depository insurance yang dimaksud dengan depository insurance disini adalah adanya kemampuan untuk The Fed mengasurasi kasihpanan di perbankan jika terjadi kegagalan pada bank dan untuk mencegah scenario adanya kehancuran di banyak bank ketika terjadi depresi berikut ini akan menjelaskan mengenai institusi perbankan dan tipe-tipenya yang pertama adalah commercial bank disini bank komersial merupakan financial institution atau institusi finansial yang paling besar dan paling tua dan biasanya memiliki bidang untuk mencatat adanya tabungan mengadakan layanan untuk memberikan tabungan dan pengecekan terhadap akun dan sumber dana menjadi suatu sumber dana bagi bisnis dan juga bagi individual untuk memberikan pinjaman saving and loan association ataupun asosiasi atau lembaga-lembaga untuk peminjaman dan menabung pada dasarnya saving account antara lain membuat suatu pinjaman jangka panjang untuk misalnya memberikan pinjaman perumahan yang juga disebut sebagai trips dan banyak dari lembaga-lembaga peminjaman dan tabungan ini kemudian melakukan merger dengan bank-bank komersial kemudian yang berikut adalah credit union credit union disini adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang simpan pinjam yang dimiliki dan dikelola oleh anggota yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sendiri juga kita kenal sebagai kooperasi kredit dimiliki dan dikontrol oleh orang yang meminjam disitu kemudian biasanya memiliki karyawan, profesi kemudian kelompok perdagangan dan juga bisa dalam bentuk kelompok agama tertentu kemudian mutual saving bank di Indonesia juga disebut sebagai bank tabungan bersama adanya tabungan bersama disini hampir mirip seperti lembaga simpan pinjam tetapi juga mirip dengan credit union tapi dimiliki oleh para depositurnya biasanya paling sering ditemukan di Inggris kemudian dalam sistem keuangan Amerika sendiri merupakan bagian dari institusi perbankan adalah Federal Deposit Insurance Corporation atau VDIC disini adalah suatu pendanaan asuransi yang dibangun sejak tahun 1933 yang melakukan asuransi terhadap akun bank individu kemudian memastikan bahwa akun personal dengan dana maksimal 250 ribu dolar ataupun 6 ribu VDIC member institution pada saat ini jadi dia memberikan jaminan bagi yang memiliki dana maksimal 250 ribu dolar kemudian National Credit Union Association atau NCUA disinilah agen yang meregulasi adanya credit union dan memastikan deposit melalui National Credit Union Insurance Fund ataupun biaya atau dana yang ada pada asuransi credit union secara nasional itu dijamin oleh National Credit Union Association berikut ini dalam sistem keuangan di Amerika Serikat kita mengenal beberapa institusi yang disebut sebagai institusi non-perbankan antara yang pertama adalah diversified firms disini adalah perusahaan non-finansial yang membantu membiayai pembelian customer terhadap pembelian perlengkapan ataupun peralatan-peralatan yang mahal kemudian insurance companies adalah suatu bisnis yang memproteksi klien-klien mereka terhadap terjadinya kehilangan uang ataupun finansial dari resiko-resiko yang dihadapi oleh konsumen antara yang kalau di Indonesia mungkin kita kenal prudensial kemudian generali dan lain sebagainya lembaga dana pensiun atau pension fund kita disini kenal yang disebut dengan lembaga pengatur biaya pensiun misalnya di Angkasa Pura ada DAPENDA dana pensiun Angkasa Pura kemudian ada juga lembaga-lembaga lainnya yang memang dia mengelola investasi bagi individu-individu yang berasal dari perusahaan kemudian perusahaan union ataupun yang bersifat non-profit untuk menyediakan pendapatan bagi para pensiunan institusi non-banking lainnya adalah mutual fund atau kita kenal juga sebagai reksadana reksadana disini adalah suatu wadah dari investor individual dan mereka menginvestasikannya ke dalam suatu saham yang sangat besar jadi dana ini adalah sekumpulan dana investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana kemudian broker firms disini adalah perusahaan broker yang membeli menjual saham obligasi dan juga surat berharga lainnya dan mereka menyediakan informasi layanan finansial kepada customer mereka adalah bagian dari konglomerat finansial yang menyediakan berbagai macam layanan investment bankers investment bankers atau disebut juga sebagai bank investasi membantu perusahaan dan pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintah dalam menggalang perolehan dana dengan cara penerbitan dan penjualan efek di pasar modal sedangkan finance company disini adalah bentuk pinjaman dalam jangka pendek dengan memberikan bunga yang jauh lebih besar daripada apa yang diberikan kepada bankers lalu sekarang kita mengenal juga electronic banking dimana kita bisa menggunakan electronic fund transfer menggunakan mobile banking disini adalah perpindahan dana menggunakan terminal elektronik seperti melalui telepon, komputer dan juga magnetic tape ataupun kartu kemudian automated teller machine atau ATM kita kenal nama familiarnya adalah ATM disini adalah bentuk electronic banking yang paling populer untuk mendapatkan uang menerima deposit dan membantu untuk mendapatkan informasi mengenai saldo kita serta melakukan transfer ke bank lainnya di dalam automatic banking kita juga mengenal yang disebut sebagai automated clearing houses disini adalah suatu izin pembayaran seperti deposito atau pertukaran untuk membantu dari dan menuju bank akun melalui kartu kemudian keunggulannya antara lain dia bisa memampukan customer untuk melakukan deposit secara langsung antara lain secara nyaman aman dan juga mendapatkan bunga potensial lalu kita juga sekarang mengenal i-banking bisa menggunakan mobile telepon juga yaitu online banking disini segala aktivitas perbankan dan melakukan suatu aktivitas melalui komputer melalui alat-alat ataupun wireless seperti telepon dan tablet dimana 62% orang dewasa bisa menggunakan internet banking dan lebih menyukai menggunakan daripada bank konvensional harus datang ke bank bagaimana dengan masa depan perbankan dengan teknologi yang semakin maju tantangan dan juga perubahan dalam industri perbankan itu mengalami banyak perubahan atau banyak mengalami pergeseran dampak dari krisis finansial terjadi tahun 2007 sampai 2008 menyebabkan banyak pasar finansial akhirnya runtuh kemudian membuat penurunan harga rumah yang semakin menurun serta pinjaman-pinjaman dengan kualitas peminjam yang buruk jadi gak bisa membayar gak bisa mengangsur kemudian resiko pada pasar saham yang harus di backup oleh pinjaman-pinjaman lainnya akhirnya membuat the fat mengambil suatu tindakan dimana masa depan perbankan kemudian diambil oleh kongres dalam perkembangannya sekarang terdapat suatu istilah yang disebut sebagai shadow banking shadow banking atau disebut sebagai bank bawah tanah disini adalah kegiatan yang di luar sistem perbankan terjadi di luar peraturan sistem perbankan kalau di Indonesia kan kita punya OJK untuk mengatur sistem perbankan di Indonesia dan mereka menawarkan produk investasi pendanaan yang tidak menggunakan sistem perbankan atau kita bisa bilang investasi bodong mereka tidak terdaftar di OJK jadi disini antaranya seperti peminjaman peer-to-peer seperti prosper disini perusahaan yang mempertemukan investor dengan para peminjam dengan bantuan pinjaman dana antaranya sampai 2.000 sampai 35.000 dolar kemudian sumber-sumber funding melalui internet website banyak vintage financial technology yang sekarang muncul pinjam-pinjaman yang begitu mudah didapatkan oleh customer melalui vintage tetapi mereka tidak memiliki aturan atau tidak mengadopsi aturan yang jelas yang transparan dan ethical yang dimiliki oleh perusahaan di bawah OJK sehingga mereka seringkali akhirnya melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran aturan misalnya dengan menetapkan bunga yang tinggi kemudian dengan melanggar aturan yang mereka buat sendiri misalnya pinjaman untuk 2 bulan ditanggi dalam 2 minggu dan seterusnya jadi itu yang terjadi sekarang yang dikenal juga sebagai istilahnya disini shadow banking diharapkan untuk kedepannya hal etika seperti ini membuat konsumen atau nasabah semakin concern bahwa adalah penting untuk mereka selalu mengikuti undang-undang dan peraturan dan selalu menggunakan institusi yang memang tercatat sehingga ketika mereka mengalami kerugian atau perilaku yang tidak baik bisa dilaporkan kepada lembaga yang memang berwenang seperti OJK atau BI dan demikian itu saja materinya yang saya sampaikan jika ada pertanyaan yang Anda sampaikan silakan bisa disampaikan melalui MS Team terima kasih dan selamat siang pagi sore sehat selalu Tuhan memberkati terima kasih terima kasih